Shalom saudara-saudara, hari ini kita bahas dengan tema Lamek ke pahlawanan yang salah, bagian 2. Ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang Lamek, yang cukup lama ya, kita akan lanjut lagi. Terlebih dahulu kita akan lihat garis keturunan Kain dan Seth. Dua anak dari Adam siapa? Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain sehingga diberikan benih yang lain yaitu Seth. Garis keturunan Seth itu Seth, Enos, Kenan, Mahalale, Yaret, dan Henok. Lalu garis keturunan Kain, yang perlu diberikan Allah itu siapa? Henok kan? Henok, ini beda dengan ini ya, yang diubah naik ke surga, jadi Henok. Kemudian Irat, Mehuyael, Metusael, kemudian keturunan terakhirnya ini, Lamek. Pelajaran lalu, kita telah membahas mengenai 2 istri Lamek dan anak-anaknya. Pada zaman Henok anak Kain, dibangunlah fondasi dari peradaban Kain. Nah, di Tanah Nut, keturunan-keturunan Kain berkembang dan maju terus dalam kultur dan kebudayaan. Siapakah orang yang ada di puncak dari perkembangan peradaban demikian? Itu adalah Lamek. Lamek itu puncak. Misalnya, ada gunung, di bawahnya Kain, kemudian Henok, terus puncaknya Lamek. Tulisan kejahatan terus naik, puncaknya di Lamek. Lamek itu memecahkan kultur monogami, kultur monogami. Dialah yang pertama kali melakukan poligami. Istri Lamek, yaitu Ada, adalah perempuan yang mendandani diri dengan beraneka perhiasan. Lalu Jilla adalah perempuan yang suka menjilat, seperti dentingan suara besi. Ada dua anak, Yabal, Yabal, Jilla, ada dua anak, Tubal, Gain, dan Nama. Hari ini, pembahasan kita akan fokus kepada nyanyian Lamek ini. Nyanyian Lamek. Yang ada di kejadian 4, ayat 23 sampai 24. Lamek adalah perwakilan dari manusia yang dilingkupi oleh rasa kepahlawanan yang salah. Kita akan lihat tentang rasa kepahlawanan yang salah yang tampak pada nyanyian Lamek. Yang pertama, Lamek yang menganggap enteng nilai hidup manusia. Lamek yang menganggap enteng nilai hidup manusia. Terlebih dahulu kita akan lihat tentang karakteristik dari nyanyian Lamek mengenai pedang dan pembunuhan. Dengan bentuk perintah, yaitu dengarkanlah Lamek berkata kepada istri dan gundingnya. Ia membanggakan senjatanya dan kekuatannya. Kepada dua istrinya, ia berkata, hei, percayalah padaku. Kita akan lihat tentang karakteristik dari nyanyian Lamek. Poin satu, Lamek sepenuhnya egocentris dan cabul. Sepenuhnya egocentris dan cabul. Perihal pada Lamek ada dua orang istri. Ini memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang cabul. Kejadian 4 ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila. Lalu dikatakan, hai istri-istri Lamek. Sudah disebut Ada dan Jila, tapi dikatakan lagi, hai istri-istri Lamek. Nah, di Cicilakari Keterunan Kain, nama Ada dan Jila muncul masing-masingnya tiga kali. Serta ekspresi, istri-istrinya, istri Lamek pun muncul sebanyak tiga kali. Ia bukannya berkata, dengarlah firman Allah. Tetapi ia berkata apa? Kejadian 4 ayat 23, dengarlah suaraku, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku, 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 disini. Dengarkanlah suaraku, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku, aku, aku. Lamek katakan ini kepada siapa? Kepada kedua orang istrinya. Lamek berbangga sambil menyebut sebanyak dua kali tentang dua istrinya. Secara terus-menerus, ia ingin mengeluarkan suara dirinya. Perhatiannya hanya ada pada dirinya sendiri saja. Poin dua, Lamek berbangga atas pembunuhan yang ia lakukan. Kejadian 4 ayat 23, Aku telah membunuh seorang laki-laki, membunuh seorang muda. Setelah pembunuhan pun, ia membenarkan perbuatannya tersebut. Nah, saudara-saudara, manusia adalah sosong yang diciptakan secara langsung oleh Allah. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Hanya manusia sajalah satu-satunya ciptaan yang menerima nafas hidup yang khusus dari Allah. Yaitu, sosong yang memiliki nilai yang agung. Yang diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, nilai hidup manusia itu betapa berharganya. Yesus menganggap nilai manusia itu lebih tinggi dibandingkan seluruh alam semesta. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Nilai manusia itu sangat berharga. Tapi, kain menghentengkan nilai hidup manusia itu. Ketika korban persembahan kain tidak diindahkan Allah, apa yang ia lakukan, ia sangat marah. Dan para sewajarnya berubah. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Dengan demikian, dibuarlah kesempatan supaya iblis bisa menyelinah masuk. Dan tindakannya itu bersambung ke pembunuhan. Membunuh adiknya, Habel. Tetapi setelah itu, Lamek keturunan kain itu lebih parah lagi dibandingkan kain. Kain, Henoch, Iram, Mehoel, Medusael, kemudian Lamek kan? Di zaman Lamek, lebih parah lagi. Kejadian 4 ayat 23. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukur aku sampai bengkak. Nah, di sini kata luka. Kata luka bahasa berlainnya, pecah. Artinya, memer yang ringan karena terpukul. Memer yang ringan karena terpukul. Tapi ia tidak bisa menahan amarannya karena luka yang kecil tersebut. Dan sambil membanggakan kekuatannya dan kuasanya, ia membunuh nyawa orang. Saudara-saudara, mari ingat. Agama kerjaan kita adalah agama yang terus mengampuni tanpa henti. Jika berpikir, oh kamu remein aku ya. Kamu remein aku. Oke, lihat saja nanti. Nah, orang yang berpikir begitu tidak bisa disebut sebagai Kristen. Umat kerjaan, orang kerjaan. Kan apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, ketika orang minta pengampunan 7 kali, 70 kali, kita disuruh untuk apa? Ampuni. Nah, lamek artinya, arti namanya adalah orang yang kuat. Tapi ia salah menggunakannya. Kebal kain anaknya, membuat beraneka peralatan tajam dengan besi. Tapi teknologi tersebut bukannya dipakai untuk membuat alat-alat pertanian. Melainkan dipakai untuk sebagai alat pembunuhan oleh lamek ayahnya. Jadi sampai-sampai lamek membunuh seorang anak muda karena luka kecil yang ia terima. Tanpa memikirkan betapa berharganya hidup manusia itu. Yang kedua, kejahatan yang lebih diperkuat pada waktu lamek. Kejahatan yang lebih diperkuat pada waktu lamek dibandingkan pada waktu kain. Kejahatannya jadi sekarang makin besar di zaman lamek. Kejadian 4 ayat 23. Sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka lamek 77 kali lipat. Di kain, kejadian 4 dan 15 juga, di kain, tidak kunjung bertobat atas perbuatan dosanya membunuh habel adiknya. Kepada kain yang memohon agar kefukumannya dikurangi, Allah berbelas kasihan terhadapnya. Sehingga Allah memberikan tanda, Allah memberikan tanda, tanda kepada kain supaya jangan dibunuh. Dikatakan bahwa barang siapa membunuh kain, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Artinya, Lamek juga tahu tentang firman yang Allah katakan kepada kain. Jadi dari kain 6 generasi telah berlalu, sampai kepada lamek. Artinya, telah cukup waktu yang berlalu kan? Dan lamek sekarang sudah tahu dengan akurat tentang firman Allah yang dikatakan kepada kain. Firman Allah yang dikatakan kepada kain. Maka ia berkata di kejadian 4 ayat 24 seperti demikian tadi. Jadi, coba kita bandingkan kain dan lamek. Dosanya diperkuat seperti apa? Poin satu, kain. Kita lihat kain. Kain yang tidak kunjung tahu untuk bertobat. Kain yang tidak kunjung tahu untuk bertobat. Allah berkata akan membelas 7 kali lipat kepada orang yang mengusik kain. Dan itu menunjuk pada sarana perlindungan dari Allah terhadap kain. Kejadian 4 ayat 12 berreferensi. Nah, ini saudara, kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Akan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, jadi, kan Allah berkata akan membelas 7 kali lipat kepada orang yang mengusik kain. Ini menunjuk pada sarana perlindungan dari Allah terhadap kain, kan? Nah, ini bukannya karena dosa kain itu enteng. Bukannya karena dosa kain itu enteng. Atau, sekali lagi, bukannya Allah setuju atas perbuatan dosa kain. Atau bukannya Allah berkata demikian dengan tidak tahu apa-apa. Dan jelas bahwa kain telah menerima penghakiman dari atas dosa. Penghakiman atas dosa kan? Kejadian 4 ayat 12 yang tadi dibaca. Ya kan? Sekali lagi, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, meskipun kain berbuat dosa dengan kasih, Allah menunggu, bukan menerima, tapi menunggu, saudara. Boleh, bukan seperti itu, tetapi menunggu supaya ia bertobat. Maka, saudara, lewat ini pelajaran apa yang kita bisa tarik, saudara? Hari ini kita pun, sambil kita melihat orang jahat, tetap hidup, atau diri kita pun bisa tetap hidup meski ada dosa. Apa yang kita harus kita sadari? Dari situ, kita harus bisa melihat kasih Allah yang panjang sabar. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Kemudian, Allah membuat sikulus pembunuhan, Allah membuat sikulus pembunuhan karena pembelasan dendam, tidak terjadi. Allah membuat sikulus pembunuhan karena pembelasan dendam, tidak terjadi. Makanya Tuhan berikan apa? Sarana perlindungan dari Allah terhadap kain, kan? Nah, balas dendam bukanlah hak manusia, saudara, melainkan hak istimewa Allah. Ulangan 32 ayat 35, Hakulah, hakulah dendam dan pembelasan. Hakulah dendam dan pembelasan. Pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan setelah datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Lalu di perenjian baru juga, Ibrani 10 ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembelasan adalah siapa? Hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembelasan. Dan lagi Tuhan akan mewakimi umannya. Nah, jadi ada ungkapan, ada ungkapan. Blood will have blood. Blood will have blood. Darah akan mendatangkan darah. Artinya, pembelasan dendam akan menimbulkan lagi, menimbulkan pembelasan dendam lagi. Menjadi siklus kejahatan yang berulang-ulang. Lalu kemudian, Tiga, Allah telah memberikan kesempatan pertobatan kepada kain. Allah telah memberikan kesempatan pertobatan kepada kain. Jadi kain adalah pembunuh yang layak untuk menerima hukuman. Nah, kepada kain yang seperti demikian, kasih karun yang seperti apakah yang Allah berikan? Allah memberi perhatian khusus. serta, belas kasihan kepada kain. Allah menjaganya dengan kasih karunia yang penuh, supaya tidak ada yang balas dendam terhadamnya. Lalu kenapa Allah melindungi nyawa kain? Itu adalah karena kepadanya diberikan kesempatan pertobatan. Agar ia sadar dan bertobat. bagaimana bisa menjelaskan hal ini? Hanya dengan kasih Allah yang begitu luar biasa. Nah, karena hanya terang sajalah yang bisa menghilangkan kegelapan. Hanya kasih yang dapat melumerkan kebencian. Jadi, pertanyaannya setara-setara. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah diri kita yang mau coba-coba balas dendam? Terhadap dosa, manusia tidak boleh balas dendam. Kain, meskipun ia menerima kasih dari Allah, ia pergi meninggalkan Allah. Kejadian 4 ayat 15 sampai 16. Jadi, kain yang tidak kunjung bertobat itu tidak mungkin akan mengajarkan, mewariskan iman, mengajarkan pertobatan kepada keturunan-keturunannya. Nah, sekarang kita lihat lamek. Tulsannya makin diperkuatkan. Lamek yang menyalahgunakan kasih Allah. Lamek yang menyalahgunakan, salahgunakan. lebih jahat lagi. Menyalahgunakan kasih Allah. Hukum belas kasihan yang diberikan kepada kain dari Allah diganti lamek menjadi hukum balas dendam. Hukum belas kasihan menjadi hukum balas dendam. Nah, tindakan Allah yang demikian merupakan kasih Allah kan? Tapi, tindakan Allah terhadap kain itu tidak kunjung lamek pahami sebagai kasih Allah. Jangan kan sadar. Melainkan ketika dirinya terluka, dirinya sendirilah yang melaksanakan balas dendam. Kejadian 4 ayat 23. Jadi, Allah memberi perhatian yang khusus terhadap kain itu. Tapi, dengan sombong lamek mengubah hal itu sebagai apa? Perlindungan bagi pembunuh yaitu bagi dirinya sendiri. Dan lamek mengubah hukum balas dendam menjadi hukum sorry, hukum belas kasihan menjadi hukum balas dendam. Setelah membunuh orang, lamek bukannya merasa berdosa. Ia malah menyelahgunakan kasih Tuhan. Maka, ia berkata, orang yang membunuh aku akan dibalaskan 77 kali lipat. Maksudnya, ia menganggap bahwa dirinya bukanlah orang yang berbuat dosa yang layak dijatuhi hukuman mati. ia menyatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang bisa membunuh dia. Ia ekspresi 77 kali lipat bisa kita lihat. Ini adalah hukuman dari Allah. Maksudnya, Tuhan akan balas dendam dengan sepenuhnya dan sempurna. Tapi, lamek sedang menyatakan sendiri apa yang Allah tidak pernah katakan. Nah, tentang pengampunan, Yesus berfirman seperti ini. Matius 18 22 Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara ingatkan, ini adalah hati Allah yang ingin mengampuni orang yang bertobat. Tapi, lamek menyalahgunakan kasih dan kasih karunia Allah yang seperti demikian. Dengan sombong, lamek sedang membenarkan dosa dan kejahatan dirinya. seharusnya, lamek sadar tentang kasih khusus Allah tersebut, bertobat, lalu bersyukur. Tapi, ia malah menyelahgunakan kasih karunia Allah itu. Nah, ayat yang cocok dengan lamek yang seperti demikian adalah apa? Maksimur 49, ayat 20. Maksimur 49, ayat 20, Indonesia 21. manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia bisa juga dibinasakan. Kesimpulannya, saudara-saudara, saudara ingatkan di tahun 2007 seri sejarah penobosan buku pertama mulai diterbitkan. dan di tahun yang sama apa yang terjadi saudara? Saudara tahu enggak? Keluarlah teknologi yang tercanggih, yang luar biasa, yaitu Stephen Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone. Berneka aplikasi bisa diinstall dan dipakai. Komputer yang sejauh itu besar itu dimasukkan ke dalam handphone. handphone yang terlapak tangan ini. Jadi dengan kakao atau wajib orang-orang bisa berkomunikasi dengan sangat mudah sangat cepat kan. Nah, seperti demikian di zaman Lamek anak Lamek yaitu Tubal Kain untuk pertama kalinya memperlihatkan teknik yang tercanggih. Jadi orang-orang kaget. sejauh itu orang-orang beruburu dan berperang dengan tongkat runcing dan batu saja. Tapi kini bisa dibuat alat dengan besi. Jadi reformasi yang luar biasa. Dan dengan demikian orang-orang bisa memiliki kekuatan untuk memproduksi banyak hal. Tapi itu akhirnya membawa dampak negatif yang membawa penderitaan dan kepedihan besar bagi umat manusia. Yaitu dengan besi dibuatlah senjata yang mengakibatkan pembantai yang besar yang brutal. Pembantai yang besar yang brutal. Hasilnya bagaimana? Muncullah pahlawan-pahlawan. Juga terbentuklah rombongan orang-orang jahat yang mengikutinya. Lebih lagi dengan kekuatan peradaban itu mereka apain? Paling parah apa? Mereka menentang Allah. Menentang Tuhan. Jadi secara hakiki peradaban itu mengejar kenyamanan dalam kehidupan umat manusia. Itu sebabnya akhirnya itu cenderung kepada humanistik kepuasan daging kejatuhan secara seksual. Misalnya orang-orang berkata mari kita membangunkan potensi manusia serta memaksimalkannya dengan begitu kita pun manusia pun bisa menjadi sosok supernatural seperti Allah. Nah manusia mengedepankan moto seperti demikian. Namun di akarnya ada apa saudara? Terdapat pekerjaan iblis yang jahat. Yaitu gagasannya hendak mengabaikan Allah dan menentang Allah dan ada pekerjaan iblis yang hendak merdeka dari Allah pekerjaan iblis yang membuat manusia merdeka dari Allah kita coba lihat tabel coba bandingkan zaman Adam Kain dan Lamek dosa Adam dosa Adam dosa Adam ayatnya di kejadian 2 ayat 17 kejadian 2 ayat 17 dan kejadian 3 ayat 6 disini dikatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya ayat pasal 3 ayat 6 dikatakan ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan suaminya pun memakannya nah kejahatan yang makin besar coba itu dosanya apa tidak taat pada firman kan nah kemudian dosa Kain dimana anaknya Adam dosa Kain itu kejadian 4 ayat 7 engkau harus berkuasa atasnya engkau harus berkuasa atasnya situasi dosanya seperti apa menolak firman menolak firman dan dosanya tampak lewat pembunuhan sampai-sampai membunuh ayat 8 kejadian 4 ayat 8 tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia nah kemudian 6 generasi berlalu dosa lamek di jaman lamek kejadian 4 ayat 23 aku telah membunuh seorang laki-laki membunuh seorang muda jadi sekarang membiasakan pembunuhan membiasakan pembunuhan kemudian memaksimalkan rasa pembalasan dendam sampai-sampai berbangga atas pembunuhan yang ia lakukan nah kain yang telah pergi meninggalkan Allah ia dengan sendirinya ingin menjadi seperti Allah kemudian pada zaman lamek ketidak kesalahan dari garis keturunan kain telah memuncak dari antara firman yang sering pendeta berampak ada firman seperti ini itu tentang menghakimi orang lain di gereja apa yang beliau katakan janganlah menghakimi orang lain dengan duduk di posisi Allah janganlah menghakimi orang lain dengan duduk di posisi Allah nah kesembungan adalah akar dari segala dosa dan kejahatan serta itu adalah puncaknya juga akar juga puncak itu adalah kesembungan maka saudara pada akhirnya pada akhirnya lewat pembahasan hari ini pada akhirnya saya harap tiap-tiap hari setiap harinya kita hidup sambil mengakui dengan rendah hati bahwa segala galanya terjadi karena kasih karunia selalu kita memuliakan Tuhan dan mengedepankan Tuhan amin mari kita berdoa Allah Bapak kami mengucap syukur lewat pelajaran hari ini kami melihat Lamek keturunan kain yang menganggap enteng nilai hidup manusia yang menyalahgunakan kekuatan yang ia miliki Bapak bantu agar segala sifat seperti Lamek itu bisa dilenyapkan dari hati kami jadikan kami semua orang-orang yang tahu untuk mengampuni orang Bapak dikatakan bahwa Lamek mengubah hukum belas kasihan Allah menjadi hukum balas dendam jadikan kami bukan orang-orang yang menyalahgunakan kasih Allah melainkan orang-orang yang sadar tentang kasih khusus Allah dan bersyukur tolonglah agar kami selalu selalu hidup berjalan bersama dengan firmanmu dengan rendah hati dengan menikah nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa amin Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati